Nah ini udah CC kedua ya Kita ambil lagi ikannya Kita masukkan lagi Nah seperti ini Jadi dibuat ikan itu senyaman mungkin kita pegang seperti ini ya Insya Allah aman teman-teman Jadi ini kita masukkan tanpa menggunakan jarum ya Nah ini yang kedua kita masukkan lewat mulut ya Jadi sepet ini biarkan masuk sampai ke dalam ya Sampai melewati inksang Dan jangan sampai ada dorongan atau tahanan yang susah Jadi biarkan seperti ini masuk sampai separuh sepetnya Dorong langsung obatnya Nah pastikan jangan sampai keluar melalui inksang Jadi ini kita langsung masukkan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Di kesempatan kali ini saya akan memberikan pengobatan pada ikan lohan cencu Yang saya punya ini Jadi ceritanya cencu ini dia mengalami berak putih ya teman-teman Kalian bisa lihat kotoran yang ada di ikan lohan cencu saya Ini masih menggantung juga ini kotorannya putih ya Bang Maman Israel Jadi kotorannya itu dia masih nempel di bagian perut bawahnya Jadi putih seperti itu tuh Tuh Dia mengalami berkut Kebetulan disini saya punya obat banana fish Jadi ini bentuknya cair ya Cairan Nanti kita akan masukkan banana fish ini ke dalam mulut ikan Nah banana fish ini Ini berfungsi untuk menyembuhkan ikan barang putih Dan banana fish ini juga bisa untuk menyembuhkan ikan yang khususnya keluar ya Atau biasa kita sebutnya ikan dolong berok Selain itu banana fish ini bisa untuk menambah nafsu makan pada ikan Jadi jika ikan lohan kalian mengalami nafsu makan berkurang Kalian bisa terapi menggunakan banana fish ini Dan disini juga banana fish ini bisa berfungsi untuk membuat ikan itu lebih aktif kembali Nah caranya seperti apa nanti kalian bisa lihat Jadi nanti kita akan klik langsung di ikan saya Kebetulan di lohan cencu ini Ini dia mengalami berak putih teman-teman Nah ini penampakan secara defile terkait obat banana fish ya Jadi banana fish ini dikemas menggunakan vial seperti ini Jadi ini kemasannya 10 mili atau 10 cc ya teman-teman ya Nah disini ada fungsi dan cara pakenya Jadi nanti teman-teman bila mau menggunakan ini bisa lihat disini cara pakenya seperti apa Dan disini juga saya akan tutorialkan untuk bagaimana cara memasukkan ke ikannya Dan untuk banana fish ini ini harganya 15.000 ya teman-teman ya 15.000 dan ini kita langsung saja ambil 1 cc Jadi ini cara pakenya nanti kita ambil cairannya 1 cc menggunakan sepet seperti ini Jadi ini 4 cc kita ambil full cairan ini Nah nanti setelah kita ambil 1 cc ini Kita langsung masukkan ke dalam mulut ikan Kita lihat langsung nanti ya Dan disini 1 cc ini biasanya untuk dosis ikan-ikan 3 jarian ke bawah 3 jarian ke bawah itu dosisnya 1 cc ini ya Tapi kalau nanti ikannya besar seperti ini Jadi ukuran size-nya sekitar 4 jarian ke atas itu biasanya saya berikan sekitar 2 cc atau 2 cc ini ya 2 cc ini Jadi sekitar 2 cc Dan obat ini ada 10 cc jadi bisa digunakan untuk 10 kali Oke ayo kita langsung saja Oke sebelum kita masukkan Jadi disini kita siapkan terlebih dahulu untuk cairannya Jadi kita sedot dulu kita isi di sepetnya Dan kebetulan ini jarumnya besar Sebenarnya jarum sepet satu cc bukan jarum ini ya Ini saya menggunakan jarum lain Nah ini botolnya vakum Jadi ini kita bisa simpan di dalam kulkas Di suhu di bawah 30 derajat Yang penting tidak terkena setera matahari Jadi ini botolnya vakum kemasan seperti ini Nah ini kita bisa gunakan berkali-kali Dan ini expectnya sangat lama ya Bisa sampai satu tahunan Nah ini ada karet vakumnya Jadi aman teman-teman bisa kita simpan lama Nah kita ambil dulu satu cc ya Nah ini sudah saya ambil satu cc Dan nanti ini dosisnya untuk ohancencu ini Kurang lebih 2 cc atau 2 suntikan ini Nanti kita akan ulang lagi untuk pengambilannya Oke teman-teman Sekarang kita pegang ikannya ya Jadi kalau ikan besar begini Kita bisa langsung pegang saja ikannya Kita angkat di atas aquarium Tapi kalau nanti ikannya kecil Kita bisa gunakan jaring yang lebih nyaman ya Jadi kita ambil ikannya yang gini Biar dia nyaman Nah seperti ini kita mau bisa lihat lebih dekat Jadi ini suntikannya kita masukkan ke mulut ikan Nah ini ya kita masukkan Jangan sampai ada tahanan ya Kita masukkan semuanya Seperti ini sampai melewati batas inksang ya Nah ini kita langsung masukkan saja Nah tujuannya biar obatnya tidak keluar dari inksang juga Nah ini sudah saya masukkan Kita masukkan lagi Nah kalau ikan besar seperti ini Ini dosisnya 2 cc Jadi ini saya akan ambil lagi Obat badan nafis ini 1 cc lagi ya Oke Nah itu ya teman-teman ya Jadi kalau untuk ikan besar Itu dosisnya sekitar 2 cc ya Untuk badan nafis ini Dan kita bisa berikan langsung Kita pegang ikannya menggunakan tangan Tapi kalau ikan kecil Teman-teman susah bisa menggunakan jaring ya Nah ini sudah cc kedua ya Kita ambil lagi ikannya Kita masukkan lagi Nah seperti ini Jadi dibuat ikan itu senyaman mungkin Kita pegang seperti ini ya Insya Allah aman teman-teman Jadi ini kita masukkan tanpa menggunakan jarum ya Nah ini yang kedua Kita masukkan lewat mulut ya Jadi sepet ini Biarkan masuk sampai ke dalam ya Sampai melewati inksang Dan jangan sampai ada dorongan Atau tahanan yang susah Jadi biarkan seperti ini Masuk sampai separuh sepetnya Dorong langsung obatnya Nah pastikan jangan sampai keluar melalui inksang Jadi ini kita langsung masukkan saja Tunggu biarkan sampai ikan ini Adaptasi lagi ya Nah begitu ya caranya Untuk pemberian banana fish ini Memang agak ekstrim Tetapi itu tidak masalah Karena kita sudah menggunakan jarum ya Dan banana fish ini Ketika kita sudah berikan di hari ini Jadi kita evaluasi di 3 hari ke depan Nanti 3 hari ke depan Kita lihat lagi Apakah ada perubahan Pada ikan yang sudah kita berikan Banana fish ini Jadi kita bisa evaluasi Apakah beraknya masih putih Atau tidak Nah nanti kalau beraknya masih putih Kita tripen lagi Jadi kita berikan 2 sese lagi Setiap 3 hari ke depan Nah insya Allah Dari yang sudah saya coba Menggunakan banana fish ini 1 sampai 2 kali pemberian Dia ikannya sudah Sembuh ya Dia sudah kembali normal seperti biasa Jadi banana fish ini Sangat bermanfaat untuk Treatment ikan lohan kita Dan khususnya Kalau ada ikan yang mau buk makan Ikan yang kurang maksud makan Bisa menggunakan Terapi Banana fish ini Dan banana fish ini juga bisa Berfungsi untuk pencuci perut ya Jadi biar Ikan Kondisi perutnya Biar fresh terus Seperti itu teman teman Oke seperti itu ya Dan nanti kalau teman teman Ada yang Mau order ini Nanti bisa langsung ke saya aja Nanti bisa saya kirim-kirim Jadi ini harganya Rp15.000 per botol Teman teman Kalau teman teman mau Mencoba juga Atau Kalian lagi membutuhkan Obat untuk Berak putih Obat untuk Pemberok Pada ikan lohan kalian Oke saya kira itu bosku Bagaimana Cara pemberian Bagaimana Banan fish ini Jadi Banan fish ini Semoga bermanfaat Untuk kesemburuan Ikan lohan saya Dan tentunya Jika ada yang ditanyakan Apakah kalian belum jelas Bisa isi di kolom komentar Jadi Yang terpenting Dalam pemberian Banan fish ini Pastikan Seperti itu Masuk ke dalam Meruk ikan Sampai melewati Batas inksan Dan jika ada Tahanan Ketika kita memasukkan Sepertinya Jangan dipaksakan Kita putar pelan-pelan Sepertinya Kayak seperti yang Sudah saya paksakan tadi Lalu Ketika kita sudah Memasukkan Sepertinya Hampir Full Kita dorong Pelan-pelan Nah seperti itu Oke saya kira itu Kurang lebihnya Silahkan mohon maaf Ambil yang baik Dari apa yang saya sampaikan Yang tidak baik Tidak perlu Kita ikuti Saya pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jenom dari Duta Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.